Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan membahas lagi prediksi soal kompetensi teknis PPPK untuk guru PJOK. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Guru PJOK ingin mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa dalam permainan bola basket. Manakah metode penilaian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? A. Memberikan ulasan tertulis tentang peraturan permainan bola basket. B. Mengobservasi partisipasi siswa dalam diskusi tentang strategi permainan bola basket. C. Menugaskan siswa untuk membuat presentasi tentang sejarah bola basket. D. Mengadakan pertandingan bola basket dan menilai keterampilan serta pengetahuan siswa dalam bermain bola basket secara langsung. E. Meminta siswa untuk menulis refleksi tentang pengalaman mereka belajar permainan bola basket. Jawaban yang tepat adalah D. Penilaian yang paling efektif untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa dalam permainan bola basket adalah dengan mengamati mereka secara langsung saat bermain. D. Melalui pertandingan guru dapat melihat bagaimana siswa menerapkan peraturan, teknik, dan strategi permainan bola basket. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Nomor 2. Seorang guru PJOK ditugaskan mengajar di daerah perdesaan dengan akses internet yang terbatas. Manakah sumber belajar berikut yang paling tepat digunakan? A. Mencari video tutorial olahraga di Youtube. B. Menggunakan aplikasi pembelajaran online tentang aktivitas fisik. C. Memanfaatkan buku panduan dan modul olahraga yang tersedia di perpustakaan sekolah. D. Mengajak atlet profesional untuk memberikan pelatihan langsung kepada siswa. E. Mengirim siswa ke kursus olahraga di luar sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Alasannya, dengan keterbatasan akses internet, buku panduan dan modul olahraga yang tersedia di perpustakaan sekolah dapat menjadi sumber belajar yang Anda dan mudah diakses siswa. Guru dapat menggunakan kreatifitasnya untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan sumber belajar yang tersedia. Ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Jadi, disesuaikan di tempat atau daerah tertentu. Ini nomor dua, jawabannya adalah C. Nomor tiga, seorang guru PCOK ingin mengembangkan nilai-nilai sportifitas dan kerjasama tim dalam siswa melalui pembelajaran pencaksilat. Manakah kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan? A. Siswa berlatih secara individu untuk meningkatkan teknik dan jurus pencaksilat. B. Siswa diminta untuk mencari informasi tentang sejarah pencaksilat secara online. C. Siswa menonton pertandingan pencaksilat profesional dan menganalisis strategi yang digunakan. D. Siswa dipasangkan untuk berlatih teknik silang dan tangkis secara bergantian. E. Siswa membuat presentasi tentang manfaat belajar pencaksilat untuk kesehatan. Jawaban yang tepat adalah D. Berlatih pencaksilat secara berpasangan membutuhkan komunikasi, kerjasama, dan saling menghormati antar pasangan lainnya. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai sportifitas dan kerjasama tim. Jadi nomor tiga, jawaban yang tepat adalah D. Nomor empat, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, seorang guru PJUK merencanakan kegiatan jalan sehat untuk seluruh siswa. Manakah langkah berikut yang perlu dilakukan guru sebelum melaksanakan kegiatan tersebut? A. Mencetak kartu peserta jalan sehat dan membagikannya kepada siswa. B. Mencari sponsor untuk membiayai kegiatan jalan sehat. C. Men sosialisasikan kegiatan jalan sehat kepada siswa dan orang tua. D. Menentukan rute jalan sehat tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan siswa. Atau E. Memesan makanan dan minuman untuk dibagikan kepada siswa setelah kegiatan. Jawaban yang tepat adalah C. Alasannya, sebelum melaksanakan kegiatan jalan sehat, guru perlu mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada siswa dan orang tua. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tujuan kegiatan, rute jalan sehat, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan yang perlu dibawah siswa. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan dan partisipasi dari siswa dan orang tua, serta memastikan keamanan dan keselamatan siswa selama kegiatan berlangsung. Jadi, jawaban nomor empat adalah C. Nomor lima. Seorang guru PJOK ingin menanamkan kebiasaan hidup sehat pada siswa melalui pembelajaran senam aerobik. Manakah kegiatan belajaran yang paling tepat untuk diterapkan? A. Siswa menghafal hitungan ritme gerakan senam aerobik B. Siswa membuat presentasi tentang sejarah dan manfaat senam aerobik C. Siswa menonton video tutorial senam aerobik dan menirukan gerakannya secara individu D. Siswa dibagi menjadi kelompok dan bersama-sama merancang dan mempraktikan satu variasi gerakan senam aerobik baru E. Siswa membuat poster tentang pentingnya melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah berolah raga Jawaban yang paling tepat adalah D. D. Alasannya merancang dan mempraktikan gerakan senam aerobik secara kelompok lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan belajar secara individu Begiatan ini dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif, mengembangkan kreativitas, dan menanamkan kebiasaan hidup sehat Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Yang paling tepat Baiklah terima kasih itu tadi adalah pelatihan prediksi soal kepentansi teknis PPPK untuk guru PJUK di tahun 2024 ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh